Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmadullah ta'ala wa nasyukuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin iladhi ballaghar risalah wa addal amanah wa nassaha al-umma wa kashyafa bihi al-umma biiznillah hatta atahu al-yakina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shirahli sadri wa yassirli amri wa ahlil uqlatan min lisani yafqahu qawli amma ba'an fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar cumma amma ba'an Pada pertemuan yang lepas kita dah baca sampai muka surat enam iaitu dalam membincangkan tentang manfaat daripada beriman dengan qadak dan qadar dan apabila kita tahu bahawa segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala adalah penjaminnya jadi orang-orang yang beriman tidak merasa satu hajat lain hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat terakhir yang kita baca adalah ayat barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jadikan baginya jalan keluar bagi segala masalah dan Allah akan berikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka cukuplah Allah baginya ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala dah tetapkan perkara yang kita tidak jelas adalah dalam menetapkan perbuatan kita sama ada ingin taat reza dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada menginginkan apa yang berlaku kepada kita Allah juga menginginkan apa yang perlu kita lakukan dalam bab qadak dan qadar bab qadak dan qadar Allah menginginkan apa yang berlaku kepada kita itu kerja Allah subhanahu wa ta'ala dan kerja kita ialah terima sama ada dengan sabar kadar yang wajib sabar kiranya ia bentuk musibah dan kadar yang lebih tinggi lagi itu kadar sunnahnya ialah sunat ialah kadar dengan kita reza dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan kadar sempurna ialah tahap yang paling sempurna apabila kita bersyukur ataupun kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas musibah yang ditimpa pada kita sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menginginkan kebaikan berlaku pada kita kita bersyukur dan menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebahagian daripada perkara Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk melakukannya ok daripada situ kita tengok pada hari ini muka surat 6 di bawah sekali kata syekh sesetengah orang menyangka tawakal bertentangan dengan usaha dan melakukan sebab musabab serta sekiranya sesuatu perkara itu telah ditetapkan takdirnya maka ia tidak perlu kepada sebab musabab setengah setengah orang menyangka bahawa apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan segala berlaku maka tidak perlu lagi untuk kita mencari asbab melakukan asbab mereka salah dalam memahami perkara ini atau mereka tersusat dalam masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab kadak dan kadar itu perbuatan Allah Allah yang tetapkan perbuatan manusia Allah minta kita bertawakal pada Allah hati bertawakal iaitu dengan melalui perbuatan yang mengusahkan asbab ketika kita mencari asbab ini perintah Allah Allah nak kita lakukan di dunia ini pertama hati kita bertawakal pada Allah dan perbuatan kita sentiasa berusaha untuk mencari asbab dan Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana kita sebut tadi ada perkara yang Allah nak ianya berlaku pada kita dan ada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala nak kita cari dan lakukan dalam masalah tawakal Allah nak kita bertawakal kepada Allah dan Allah nak kita mencari asbab kita dah sebutkan bahawa tawakal ialah gabungan daripada usaha dan tawakat usaha dan serah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bertawakal ialah orang yang perbuatannya itu melakukan asbab segala jenis asbab namun hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang bertawakal manakala orang yang melakukan asbab tanpa bertawakal mereka ini orang-orang yang orang-orang yang fasik orang-orang yang fasik buat asbab dan lupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang hanya bertawakal tanpa asbab mereka ini ialah orang mutawakil yang kita dah bincangkan sebelum ini beza antawakal dengan tawakul tawakul ialah orang yang bergantung daripada orang lain tanpa melakukan asbab dan ini syarihan Allah bab tawakal perbuatan hati asbab perbuatan anggota kedua-duanya merupakan salah satu daripada bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah dah jadikan bahawa orang-orang yang kuat itu Allah lebih sayang berbanding orang yang orang yang lemah orang-orang yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di yang di bawah dan itu merupakan syariat maka tidak ada alasan bagi seorang yang mengaku sebagai hamba Allah untuk meninggalkan asbab meninggalkan kerjanya hanya kerana beriman dengan qadak dan qadar kita ulang sekali lagi qadak-qadar ialah perbuatan Allah dan Allah minta supaya kita terima dan reda manakala tawakal dan mencari asbab adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mana perlu kita usaha dan lakukan bila kita faham perkara ini maka selesai nanti kita tidak perlu lagi mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setengah orang menyangka tawakal bertentangan dengan usaha dan melakukan sebab musabab serta sekiranya sesuatu perkara itu tidak ditetapkan telah ditetapkan takdirnya maka tidak perlu kepada sebab musabab ini adalah tidak betul kerana kadang-kadang usaha itu hukumnya wajib iaitu dalam syariat Islam tidak bererti orang beriman dengan qadak dan qadar dia meninggalkan usahanya kerana dalam hukum Islam kadang-kadang usaha kita mengambil asbab itu adalah perkara yang wajib mengambil asbab apabila kita melihat ada orang ingin membunuh keluarga kita walaizubillah ketika nyawa terancam maka asbab mengambil asbab untuk mempertahankan diri mempertahankan keluarga itu adalah sebab yang wajib asbab yang wajib jangan pula orang yang begini kita tahu fitrahnya begitu orang yang kata dia tak nak buat asbab cuba nak bunuh dia apa dia buat pasti dia sendiri mengambil asbab orang yang cakap begini kita lempang dia kita pergi kat dia lempang kat dia Allah dah tetapkan kamu kena lempang dengan aku hari ini dia balas tak dia balas dia akan mengambil asbab kita tahu bahawa ajaran Islam itu yang sesuai dengan fitrah yang luar fitrah bila bila kita nak fikir macam mana Allah boleh buat begitu dia tak ada percaya macam mana Allah boleh tahu semua benda sebelum berlaku dia nak juga menandingi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia tak mampu buat suatu benda dia nak kiaskan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala walaizubillah min zarik ok jadi sebahagian daripada asbab kadang-kadang mengambil asbab hukumnya wajib dalam syariat Islam kadang-kadang hukumnya sunat sunat untuk mengambil asbab apabila kita cuba berusaha untuk mendapatkan harta yang lebih dengan tujuan untuk kita bantu orang lain dengan tujuan untuk kita nafkahkan sebagainya di sini menjadi sunat kalau nafkah itu wajib jadi wajib kalau nafkah itu atau sarakah itu nafkah yang sunat atau sarakah ia akan jadi sunat kalau suami suami mencari nafkah untuk sesuap nasib untuk keluarganya atau untuk cukup tanggungannya apa hukumnya wajib apabila suami berusaha duit dan makan cukup tempat tinggal ada semua tapi usaha lebih dengan tujuan dapat bina satu masjid ada orang yang berhajat untuk bina masjid lelaki senyum saya maksud ikhlas betul-betul nak bina maksudnya betul-betul nak buat buat masjid bukan masjid lain mana hukumnya jadi jadi sunat kerana apa yang kita nakkan adalah perkara yang sunat jadi mengambil asbab kadang-kadang hukum jadi wajib kadang-kadang jadi sunat kadang-kadang harus iaitu harus iaitu kita inginkan nak keluarga kita selesa rumah kita ada tapi kita nak rumah yang lebih selesa bantal kita ada tapi kita nak bantal yang lebih selesa dengan tidak dengan tidak membazirkan harta iaitu sekadar mengambil keselesaan ialah perkara yang diharuskan kadang-kadang hukumnya makroh makroh apabila berlebihan kita nak rasa kita nak rasa mewah akhirnya dengan membazirkan makanan pembaziran itu berlaku makroh bila kita makan lebih membazirlah jasad kita perlukan kadar tentu kita makan lebih jadi membazir pembaziran ketika makan jadi makroh tapi pembaziran dengan membuangnya membazir juga tapi hukumnya haram kita makan kita makan makanan dah kenyang makan lagi makroh hukumnya tapi kalau kita makan sikit bakinya kita buang haram kerana tidak dimanfaatkan kedua-duanya salah satu daripada bentuk pembaziran semua tengok saya usah gemuk makan lebih bak ustaz lain cerita bak hukum lain kadang-kadang orang ini supat kita cerita hukum sebab itulah dalam sunnah sekalipun walau bak sunnah sunnah kauliyah lebih diutamakan berbanding dengan sunnah fi'aliyah betul tak sebab kadang-kadang yang berlaku pada kita sesuatu yang kadang-kadang kita tak nak tapi berlaku nak pertahankan diri tapi maksudnya begitu sebahagian daripada ok mana tadi hilang ok kadang-kadang hukumnya makroh mengambil asbab kadang-kadang hukumnya haram sebagaimana ia dapat diketahui dalam perbincangan mengenainya iaitu dalam bab al-iktisa bab dalam bab tauhid ada satu bab tentu yang dipanggil bab al-kasbu al-kasbu ini ialah menjadi perkara yang khilaf antara madhab qadariyah jabariyah ahli sunnah dan di kalangan asyairah dan matulah sendiri pun ada berlaku khilaf dengan mazhab salaf berkaitan dengan bila terjadi ini asbab adakah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan asbab dalam perkara dalam asbab itu sendiri asbab itu berlaku dalam zat sesuatu benda ataupun hanyalah berlaku ketika ia baru tercipta ketika ianya berlaku contohnya kita kata dari bagi mazhab al-asha'irah dan mengatakan bahawa kalau kita kata ubat itu menyembuhkan syirik sebab apa? sebab ubat itu tidak ada tidak memiliki nilai tidak ada apa-apa sebab kesembuhan hanya berlaku ketika makan bila makan Allah kalau Allah nak campakkan Allah nak berikan kesembuhan kesembuhan itu asbabnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala ubat tadi tidak ada apa-apa kesan itu dalam pandangan mazhab al-asha'irah mana kata Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan asbab penyembuhan dalam ubat itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan asbab kekuatan untuk memotong itu pada pisau itu sendiri cuma semua itu akan berlaku hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mesti dikaitkan dengan izin Allah asbab itu wujud namun ianya perlu berkait atau ditakjidkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya Allah tak izinkan walaupun asbab keduniaan itu wujud ianya tetap tidak tidak berlaku jelas perbezaan sebab itulah kita ketika mengatakan bahawa pisau itu memotong syirik tak syirik yang rajah yang akhirat tidak syirik memang pisau itu memotong memang penumbu itu menyakitkan jelas dan itu asbabnya itu adalah asbab jadi tidak perlu membuang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam ini dengan asbab asbabnya kerja kita ialah mengkaji rahsia alam tersebut dengan mengetahui asbab asbabnya dan ilmu sains tidak lain tidak bukan ialah ilmu untuk mengkaji asbab sebab itulah ilmu sains sesuai untuk dipraktikan terhadap makhluk sains berkaitan dengan sains-sains fizik kimia sebagainya kita kaji makhluk sebab kita mampu perhatikan namun ilmu akal tidak boleh kita bawa dalam ilmu akhidah falsafah tadi bila campakkan pada nombor dia jadi matematik ilmu falsafah campak pada benda fizik pada benda-benda yang kita nampak jadi fizik campakkan pada zat tertentu pada bentuk tertentu jadi kimia campakkan di langit jadi astronomi campakkan jadi geologi sebagainya semuanya mulia tapi campakkan dalam ilmu tauhid dia jadi hina sebab apa sebab dalam perkara tauhid berkaitan perkara gaib perkara gaib tidak memerlukan pada kajian perkara gaib perlukan kepada keimanan sebab itulah ketika kita menentang ilmu falsafah bukan kerana kita jumut tapi kita menentang bahawa orang ahli ahli falsafah menggunakan akal untuk mengetahui perkara gaib sedangkan memang diketahui bahawa akal itu tidak mempunyai kemampuan sampai ke tahap tahap itu sebab itulah akal hanyalah fungsi akal dan ilmu tauhid adalah fungsi mencari ayat-ayat Allah SWT memahami ayat-ayat Allah SWT mencari logik disebalik hukum-hukum tertentu bukan untuk menafikan sebab itulah semua orang yang menolak ayat atas alasan tidak logik menafikan sifat-sifat Allah atas dasar tidak masuk akal atas dasar tidak bertentangan dengan akal dan sebagainya kita katakan itu suatu kesilapan malah kadang-kadang kita katakan sebagai satu kesesatan kerana mereka menolak menolak keimanan dan mengutamakan akal sedangkan akal itu Allah SWT letakkan pada tempatnya kemuliaan akal bila kita gunakan akal pada tempatnya pada kadar kemampuannya manakala tempat yang kita tidak mampu tempat yang Allah berkaitan dengan ilmu ilmu yang Allah rahsiakan pada kita jangan kita gunakan dan jangan kita paksakan akal kerana memang kita tidak mampu antara perkara ilmu yang kita tidak mampu ialah berkaitan dengan qadak dan qadar Allah SWT sebab itulah permasalahan qadak dan qadar diletakkan dalam masalah rukun iman bukan kepada rukun Islam iman kerana kita perlu beriman dengannya bukan perlu kita kaji mendalami atau cuba nak tahu rasanya kalau berkaitan dengan Islam kita perlu cari kita perlu cari kita perlu buat ketahuinya kadak dan qadar walaupun qadak-qadar itu kita terlihat kesannya di alam ini kita nampak orang yang sakit kita kata suhreda reda itu berkaitan dengan berkaitan dengan syariat tapi perbuatan reda itu bukan hasil daripada keimanan walaupun perbuatan itu kita nampak tapi berkaitan dengan qadak berkaitan dengan rukun rukun iman kerana memang qadak-qadar perbuatan Allah SWT tidak akan mampu kita mengkaji dan mengetahui bagaimana ianya berlaku ilmu kita berbeza daripada ilmu Allah SWT kita hanya mengetahui satu perkara setelah ianya berlaku walaupun ianya berlaku kadang-kadang kita tidak mengetahuinya Allah SWT maha mengetahui segala yang segala yang berlalu dan segala yang berlaku dan segala yang akan berlaku dan segala perkara yang belum berlaku kalau berlaku bagaimana ianya berlaku dan segala perkara yang takkan berlaku kalau berlaku bagaimana ianya berlaku betul tak? orang kafir minta supaya dikembalikan ke dunia Allah kata mustahil dikembalikan ke dunia tapi Allah kata walau ruddu la'adu lima nuhuan kalau dikembalikan juga pasti mereka kembali buat maksiat semula kerana masalahnya bukan pada bukan pada dunia atau akhirat masalahnya pada hati yang ingkar kepada Allah SWT Nabi SAW merupakan orang bertawakkal yang paling utama Nabi SAW ialah orang yang paling kuat bertawakkal kepada Allah SWT tetapi baginda memakai pakaian pram dan berjalan di pasar-pasar untuk mencari rezeki sehingga orang kafir berkata mengapa Rasul ini makan dan minum dan berjalan di pasar dia ingatkan Rasul itu sifat kerasulan itu menghilangkan sifat kemanusiaan sedangkan dalam ta'rif Rasul yang Allah SWT beritahu Allah kata katakan katakan bahawa aku ini manusia seperti seperti kamu manusia perlukan kepada asbab Nabi SAW ketika berperang Nabi pakai baju baju perang Nabi bawa senjata ketika berhijrah Nabi mencari asbab Nabi SAW yakin dengan Allah SWT namun ketika hijrah Nabi cari asbab Nabi rancang strategi namun kalau Allah SWT nak yang tadi hijrah tadi apa yang Allah nak kita lakukan tapi kalau Allah nak Allah SWT mampu memperjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjid Al-Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa sampai ke langit yang ketujuh sampai ke Suratul Muntaha dan turun naik ke langit ketiga naik sampai lah tinggal lima lima waktu dan berisau Isra' Maraj turun balik ke Mekah Al-Mukarramah dalam masa satu satu alam itu kalau Allah nak tapi yang Allah nak kita lakukan bukan mencari perkara luar biasa jangan cari benda luar biasa Rasul sendiri tidak mencari mu'jizat betul Rasul sendiri tidaklah berda'wah dengan mengandalkan mu'jizat mu'jizat itu diberikan oleh Allah SWT pada waktunya pada waktu diperlukan dan ketikanya Nabi SAW sendiri pun tidak mampu mendatangkan mu'jizat pada tiap-tiap waktu bukanlah Nabi SAW mengeluarkan air di celah-celah jarinya pada tiap-tiap keadaan tidak Nabi berusaha sebab namun pada ketikanya Allah inginkan ia yang berlaku ia akan berlaku begitu juga bab karamah karamah itu tidak dimiliki oleh wali karamah tidak dimiliki oleh wali waliullah kerja mereka ialah melaksanakan apa yang Allah nak dia lakukan pada ketikanya Allah SWT ingin memuliakannya dengan beberapa perkara kemuliaan itu terhasil dengan kehendak Allah SWT oleh itu kita dapati banyak orang yang memandang usaha bertentangan dengan tawakal sedapati terjemahannya ada yang tidak diterjemahkan tapi tak apa bukan perkara penting cuma sepatutnya diterjemahkan dengan penuh oleh itu kita dapati banyak orang yang memandang usaha bertentangan dengan tawakal mendapat rezeki daripada orang yang memberikan kepadanya mereka sama ada dalam keadaan bentuk sedekah atau hadiah oleh itu kita dapati banyak orang yang memandang usaha bertentangan dengan tawakal mendapat rezeki daripada orang yang memberikan kepada mereka sama ada dalam bentuk sedekah atau hadiah orang yang kata takpelah tak perlu usaha tak perlu cari asbab mereka ini bergantung nak hidup macam mana dengan meminta minta dan sesengah mereka bangga lagi berbangga saya tak bekerja tapi boleh dapat dapat cukup makan dengan meminta minta saya tak apalah isteri saya saya tinggalkan sampai masanya lahir juga anak tu betul dan saya bukan menukilkan saya mendengarkan dan saya berhujah dengan sebahagian daripada mereka kawan lah kita kawan dengan asas-asas kawan kita beritahu dia mereka dia ada komitmen tertentu yang memang tidak melayakkan untuk dia meninggalkan isterinya dan dia pun kata sahabat-sahabat pun ada yang tinggalkan anak isteri hujah ni hujah yang susah kita nak patahkan sahabat ada yang meninggal di China Sa'ad bin Iwaqas kuburnya di China Abu Ayyub Al-Ansari di Shah Abu Ayyub Al-Ansari di saya lupa di mana di Turki di Turki dan disebutkan kubur-kubur sahabat yang meninggal di luar saya katakan mereka keluar kerana jihad betul tak jihad jihad berkaitan dengan keselamatan berkaitan dengan isu keselamatan isu jihad pemimpin mengisytiharkan dan tenaga mereka diperlukan ketika agama yang dipelihara perlu diganti perlu didahulukan agama berbanding dengan berbanding dengan harta berbanding dengan keluarga berbanding dengan semua sekali perlu diketebikan untuk mempertahankan agama Allah SWT tidak sama seperti usaha yang kita buat yang kecil ini jangan berhujah dengan hujah jihad dua keadaan yang sangat sangat berbeza ya saya tak sebut kenapa sebut dan saya terus terang saya terus terang dalam bab ini memang maksud saya itulah kawan saya yang macam yang puan sebut tapi saya tak nak sebut tapi mereka berhujah dengan jihad saya kata silam usaha yang mengajak orang pergi ke masjid adalah suatu benda yang mulia perlu diteruskan jangan ditinggalkan jangan disebabkan kritikan akhirnya meninggalkan perkara yang baik usaha mengajak orang kepada Islam mengajak orang ke masjid mengajak orang dan ini perlu diteruskan bagi saya saya menyokong usaha-usaha baik namun perkara yang salah perlu diperbetulkan dan ini perlu dipegang oleh semua semua orang jangan dikerenakan nak mempertahankan apa kita lakukan yang kita lakukan kita boleh menghalalkan menghalalkan cara dengan membawa hujah kalau salah tetap salah dan saya tahu sebenarnya bukanlah kenapa saya tak sebut nama grup jemaah kerana saya tahu jemaah juga tidak redha dengan apa yang berlaku itu kesalahan secara personal sebab itu saya tak nak sebutkan kepada salah jemaah kerana kita tahu bagaimana keadaan dalaman mereka juga tidak ingin perkara itu berlaku cuma kesilapan itu berlaku di kalangan sebahagian daripada mereka ada sebahagiannya banyak bab kalau cerita bab ini kita cerita di luar kelas insyaAllah kerana lebih baik kita fokus pada apa yang kita yang kita baca tapi ada benda tidak semua semua orang ada betul dan salahnya ini perkara yang perlu kita sedar semua orang ada betul dan salahnya kerja kita ialah dengan istiqamah di atas apa yang kita betul dan memperbaiki dan membetulkan apa yang kita kurang semua orang begitu tidak ada orang yang sempurna dan bila begitu benda kita pegang insyaAllah masyarakat jadi aman dan amar maruh akan dipandang sebagai mulia namun apabila ada orang meletakkan bahawa kebenaran 100% pada dirinya dan orang lain 100% salah tanpa melihat merujuk kepada Al-Quran dan sunnah sebagainya racanya disitu akan terzahirlah permusuhan antara satu sama lain sebab itu teguran amar maruh dan juga walak dan barak mesti di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW oleh itu kita dapati banyak orang yang memandang usaha bertentangan dengan tawakal mendapat rezeki daripada orang yang memberikan kepada mereka sama ada dalam bentuk sedekah atau hadiah sedekah atau hadiah apa berbeda sedekah dan hadiah sedekah sedekah ialah pemberian kepada yang memerlukan sedekah kita memberi kepada orang yang memerlukan perkara tersebut manakala hadiah kita beri kepada orang yang tak perlu namun dia satu kemewahan atau satu kelebihan baginya kita bagi duit kepada orang yang memerlukan duit itu serakah orang kurang duit kita bagi duit nama apa sekalipun walaupun kata ini hadiah tapi kalau waktu dia perlu kita bagi itu nama serakah tapi kalau kita belanja kawan kita kawan kita tergaji 6 ribu kita gaji 3 ribu itu belanja dia makan serakah ke tak bukan serakah itu hadiah belanja makan itu hadiah kalau kita belanja orang yang perlu serakah belanja makan tak penting belanja makan kadang-kadang jadi serakah kadang-kadang jadi hadiah kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua-duanya merupakan satu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang hadiah lebih afdal daripada serakah kadang-kadang serakah lebih afdal daripada hadiah bergantung kepada keadaan kadang-kadang orang ini itu orang yang menafikan usaha dan mengatakan bahawa dia beriman dengan kadak-kadar dia menafikan usaha menafikan iktisab kadang-kadang orang ini terdiri daripada ketua polis saya tak tahu kenapa atau penguasa bukan saya sebut bukan saya sebut kitab yang yang sebut bentar jemah yang sebut ini ada dibincangkan di tempatnya tersendiri yang tidak dapat dibincangkan dalam perbincangan yang pendek ini ok kita tengok kenapa boleh ketua polis masuk dalam ini tengok kepada teks asal kita dapatkan kadang-kadang orang yang berpandangan bahawa tawakal itu bertentangan dengan usaha mengambil usaha atau bekerja itu menafikan tawakal kita dapati mereka mendapatkan rezeki mereka daripada tangan orang lain daripada tangan orang lain yang memberikan kepada mereka sama ada mereka dapati melalui jalan sadaqah atau jalan hadiah dan kadang-kadang mereka dapati dengan jalan muka jalan mukasin iaitu preman mukasin ni adalah orang dia tak buat apa-apa dia lalu satu tempat kau dah masuk kawasan aku pergi ke kawasan malam pergi ke peniaga-peniaga warung kena bayar pada aku dia bukan penguasa dia tidak memberi apa-apa khidmat dia pergi satu kawasan mukas ni orang yang maks dalam perbincangan fiqah maks maks ni adalah orang yang peras ugut atau orang yang mengambil cukai bukan ahlinya bukan pemerintah orang awam yang pergi paksa orang bayar satu per sepuluh ini berlaku pada zaman jahiliah dia minta satu per sepuluh berhasil bagi pada aku sedangkan dia bukan penguasa dia bukan tidak memberikan apa-apa istilah kita preman preman ke tak tahu preman macam mana pau dan malah ketika hadis nabi berkaitan dengan hadis ghamidiyah yang yang telah melakukan zina radiyallahu anha kemudian bila bertawabat bila dilakukan direjam nabi kata kalaulah tawabat dia satu hadis kata kalau tawabatnya diberikan kepada ahli madinah akan cukup Allah ampunkannya dan satu lafaz lain kalaulah tawabatnya diberikan kepada mukas kepada orang yang peras ugut tadi Allah akan terima maksudnya dosa sangat besar lebih besar kalau lihat pada nasi ini seolah-olah lebih besar daripada dosa zina kerana dia melibatkan hak orang orang lain mukas jadi orang yang bila dia tak bekerja apa dibuat dia akan dia perlu juga makan orang yang kata tak perlu bekerja tak perlu kepada usaha Allah dah tetapkan dia tetap makan tak dia tetap makan dia tetap berpakaian dia tetap minum tapi macam mana cara dia dapat harta akhirnya dia dapat maulai sadakah kalau dia tak minta sadakah ketika dia perlu minta sadakah dia minta lebih jadi hadiah kalau dia kuat dia tindas orang lain dengan cara mukas awali syurta atau dia jadi ketua polis betul lah sini betul betul-betul dia sebut sini awali syurta ataupun dia seorang penguasa ketua penguasa sepatutnya polis itu menjaga keselamatan dan melindungi hak orang awam tetapi kerana dia tidak berusaha tidak bekerja dan juga dia menafikan usaha tadi akhirnya dia dapatkan wang melalui cara kezaliman sebab itu kata syurh kadang-kadang berlaku perkara ini yang tidak bekerja ini bukan sahaja yang yang merupakan pada sadakah dan juga hadiah tapi berlaku kepada orang yang kuat orang yang kuat tak ada kuasa jadi pereman minta duit yang ada kuasa dia sebutkan sini wali syurta iaitu polis wali syurta iaitu polis atau istilahnya ketua polis ataupun sepertinya begitu juga kalau nak cerita tentang masuk politik pula cukai-cukai yang berlebihan yang membebankan dan tidak mendatangkan kebaikan sebab pemerintahan cukai yang dibolehkan adalah cukai yang ada masalah adanya masalah kebaikan sekiranya yang dikenakan adalah luar daripada luar daripada masalah ia tetap masuk dalam bab kezaliman oleh itu ini ada dibincangkan di tempatnya tersendiri yang tidak dapat dibincangkan dalam perbincangan yang pendek ini sebelum ini telah dinyatakan tentang pendapat-pendapat yang terdapat dalam firman Allah SWT Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan ia juga menetapkan apa yang dikehendakinya dan ingatlah pada sisinya ada ibu bagi segala suratan umul kitab ibu segala suratan ialah lohal mafuz manakala Allah kata Allah akan hapuskan sesuatu yang Allah nak dan Allah akan kekalkan iaitu kalau ayat ini kalau diletakkan berkaitan kodak dan kadar Allah boleh padamkan apa sahaja yang telah dicatatkan terhadap hambanya iaitu dalam catatan-catatan malaikat yang mana kita bincangkan sebelum ini catatan lohal mafuz tidak akan berubah kerana itu berkaitan ilmu Allah SWT namun catatan yang ada pada malaikat yang mana dicatat takdirnya untuk tahun depan ketika laylatul kadar sebagai contoh boleh berubah dengan doa adanya doa daripada hambanya atau dengan amalan amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba tertentu orang yang sambungkan silatur rahim sebagai contoh orang yang berserakah orang yang berdoa perubahan itu berlaku dalam catatan malaikat namun segala sesuatu telah diketahui oleh Allah SWT dan apa yang Allah tahu Allah arahkan kalam untuk mencatatkannya itu berkaitan dengan ilmu Allah dan arahan Allah SWT kepada kalam untuk mencatatkannya manakala makhluk tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok termasuk malaikat Allah SWT kerja kita mencatat dan melakukan apa yang Allah perintahkan tapi bila-bila masa Allah SWT boleh padamkan balik apa yang ada dalam catatan mereka dan doa boleh menolak pada kadar itu kadar yang ada dalam catatan malaikat malaikat tadi sebagian ulamak berpandangan bahawa segala yang tercatat termasuk dulu halmahfuz boleh terpadam atau boleh terpadam kecuali berkaitan dengan ajal dan maut ajal dan maut namun pendapatnya pendapat tidak kuat bertentangan dengan banyak nas-nas seperti mana kita dah pernah bincangkan dalam kursus qadat dan qadar dahulu ok yang penting kau yang rajah ialah dalam ayat ini berkaitan dengan qadat dan qadar Allah menghapuskan Allah padam apa yang Allah nak dan kekalkan apa yang Allah nak ialah berkaitan dengan catatan qadar yang berlaku pada yang dicatat oleh malaikat bukan yang tercatat dalam lohul lohul mafuz yang tercatat lohul mafuz semuanya telah sempurna kerana itu berkaitan dengan ilmu Allah dan Allah mengetahui segala-galanya tidak apa apa yang tercatat lohul mafuz itulah yang akan berlaku dan sebagian ulamak membincangkan berkaitan dengan catatan malaikat yang ada di kanan dan kiri kita catatan kitab yang ada di malaikat di kanan dan kiri apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan maksiat maka dipadamkan catatan yang di kiri catatan amal keburukan bila Allah ampunkan maka catatan tadi dihapuskan dan juga begitulah dia berkaitan dengan dan semua maksiat ini semua apa yang berlaku selain daripada apa dicatatkan kebaikan keburukan yang kita lakukan dicatatkan juga apa yang akan berlaku pada pada kita dan ini boleh berubah boleh berubah mengikut kandak Allah subhanahu wa ta'ala bergantung kepada sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut manakala terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'nin maksudnya tiap-tiap masa ia ada urusan iaitu urusan pada tiap-tiap ahli Allah subhanahu wa ta'ala berada di dalam urusannya iaitu urusan mencipta mentadbir makhluk-makhluknya Al-Baghawi Al-Baghawi telah berkata Mukatil berkata Al-Baghawi menakalkan daripada Mukatil berkata ayat ini diturunkan terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka berkata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan qadaknya pada hari Sabtu ini akidah kufur dalam yang wujud dalam masyarakat Yahudi mereka kata Allah ciptakan langit dan bumi pada hari Sabtu Allah rehat Allah penat Allah kata dan kami tidak ditimpul oleh penat kenapa sebab nak tolak pandangan Yahudi Yahudi kata pada hari Sabtu sebagaimana orang Yahudi tak boleh tak boleh berburu tak boleh menangkap ikan Allah pun rehat Yahudi setelah syirik tashbih tashbih yang berlaku dalam kalangan Yahudi ialah menyamakan Allah dengan makhluk tashbih golongan musyabih sebenarnya ialah golongan Yahudi yang menyamakan Allah dengan makhluk dia pada bab memberi dia kata wahqalatil jahud yadullahi maghlullah Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu terikat terbelenggu Allah kata gulat aidihim walu'inu bima bima kalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kai kai fayasha orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu Allah kata tangan mereka yang di berlenggu bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka memberi pada siapa yang Allah kehendaki dan inilah akidah Yahudi akidah Yahudi adalah akidah yang tashbihkan Allah dengan makhluk sebab itulah orang-orang yang menuduh ulamak akidah salaf dengan akidah tashbih mereka sentiasa menyamakan golongan salaf atau salafiah ini sebagai Yahudi mereka menuduh sebab syubah itu wujud dalam pemikiran mereka syubah itu wujud orang Yahudi Yahudi ya mereka menyamakan Allah dengan makhluk Yahudi adalah golongan musyab biha manakala umat ini tidak hampir tidak terjadi walaupun pada asalnya Abdullah bin Sabak ketika datang mereka cuba membawa akidah tashbih dan juga akidah tashbih ini dalam masyarakat Islam namun ia ditolak oleh masyarakat Islam bagaimana mereka mengatakan Ali sebagai Allah kamu adalah kamu kamu adalah kamu siapa kamu kamu adalah Allah akhir sekali Ali kumpulkan mereka bakar mereka Ali tidak redha dengan penyembahan yang mereka lakukan terhadap beliau ini bab Yahudi ini pada asalnya mereka adalah mujassimah apa mereka mendapati apa mereka mendapati bahawa akidah ini tidak diterima oleh umat Islam mereka berpindah kepada golongan yang lain iaitu golongan yang menafikan sifat akhirnya golongan yang sama syiah pada zaman tersebut dia lah mujassimah dia lah musyabihah sebagainya pada zaman awalnya syiah sekarang jadi muqtazilah yang menafikan semua sifat terbalik syiah bukanlah ajaran Islam syiah ajaran yang bertujuan merosakkan Islam merosakkan Islam dan merosakkan akidah daripada dalamnya sebab itu kita katakan bahawa ya di kalangan orang awam mereka syiah namun ajaran itu di kalangan orang awam ada mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tak faham pun perbezaan yang mereka tahu untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka ini kita nampak ikhlas datang ke masjid nebawi haram ikhlas beribadah pada Allah dan baik dengan al-sunnah dengan al-sunnah yang lain dan mereka orang awam tidak tahu apa namun ajaran yang dibawa oleh syiah sebut adalah ajaran yang berasal daripada Yahudi sebab itulah di kalangan mereka ada yang biasa ada yang jahat ada yang baik sebagai manusia namun ajaran bila kita nampak orang baik contohnya orang syiah yang baik jangan sampai kita bertoleransi sampai kita ajarannya kita jumpa dengan orang Buddha yang baik orang Yahudi yang baik jumpa dengan orang Hindu yang baik kita boleh katakan dia ni baik betul tak tapi jangan sampai kata ajaran dia ajaran baik saya nampak ada orang yang cerita buat ni dia kata orang Iran pun baik apa masalah dengan Iran kawan saya ramai Iran tak masalah pada Iran tak Iran pada personalnya masalah pada ajaran itu sendiri masalah pada ajarannya berapa banyak di Iran yang merupakan tempat pada asalnya dah pusat sunnah malah ulama-ulama hadis kebanyakan daripada daripada sana Samarkhan semua sekali tempat-tempat Samarkhan ini adalah tempat sunnah yang kita belajar dalam hadis adalah negeri-negeri di sebalik sebalik sungai iaitu negeri negeri Iran dan juga Khurasan dan juga sampai ke Uzbek sebagainya semua ini adalah orang-orang Parsi mereka orang orang Parsi tidak masalah pada bangsa masalah pada ajaran kalaulah di tempat ahli sunnah dan juga ulama sunnah boleh berubah boleh berubah daripada akidah sunnah kepada akidah syiah tidak mustahillah kita ni tokoh kita yang tak ramai ni tempat bukanlah kita tempat kita bukanlah tempat orang-orang yang ramai bukanlah ada pejuang yang ramai seperti mana di tempat mereka tak mustahil kalau kita tidak melihara akidah ini tidak melihara agama ini dan tidak mempertahankannya tidak mustahil satu hari mereka akan menjejakkan kaki mereka di sini bukan sebagai orang awam tapi sebagai orang yang mempunyai pengaruh tak tahu tak tahu kenapa masuk ok akidah yahudi al-baghawi telah berkata mukatil berkata ayat ini turunkan terhadap orang-orang yahudi ketika mereka berkata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan kada'nya pada hari hari sabtu sebab itu Allah kata tiap-tiap hari Allah subhanahu wa ta'ala ada urusannya iaitu Allah mentakdirkan tiap-tiap hari tiap-tiap hari Allah menghidupkan tiap-tiap hari Allah mematikan tiap-tiap hari berlaku segala sesuatu pada alam ini Mufassirin berkata antara tindakan antara mana syak syak apakah syak nun apakah urusan Allah antara urusan Allah subhanahu wa ta'ala ialah menghidupkan mematikan memuliakan satu kaum dan menghinakan kaum yang lain menyembuhkan orang sakit membebaskan orang yang tersepit melapangkan orang susah memperkenankan orang yang berdoa memberi orang yang meminta mengampunkan dosa dan perbuatan-perbuatannya terhadap hamba-hambanya yang lain yang tidak dapat dihitung mengikut kehendak dan kemahuannya jadi ayat ini kita cerita apa cerita tentang qadah dan qadar dan qadar-qadar Allah subhanahu wa ta'ala berlaku setiap-tiap tiap-tiap masa dan keadaan semuanya bergantung kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah telah tetapkan sebelum kita masuk pada matan selanjutnya ada soalan ada soalan berkaitan dengan qadar dan qadar semua perkara ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan qalam Allah kata tuliskan segala yang berlaku sampai pada hari hari kiamat semua sekali telah ditetapkan dan perkara ini berlaku bila 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan mana manusia belum ada langit pun belum ada langit belum ada melaikat pun belum ada jiburail pun belum ada ketika itu yang ada hanyalah arash arash lawful mahfuz qalam dan air seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis dan air tersebut sudah pasti bukanlah air yang ada di bumi ini bukanlah air sungai laut ini semua bumi cuma kita faham air itu dengan kita terima bagaimana bentuknya wallahu'alam qalam juga semestinya tidak sama macam pen kita ha? pan qalam sama juga luah luhul mahfuz tak sama macam papan putih papan hitam kita wallahu'alam bagaimana keadaannya sama juga arash arash kita tidak tahu tidak sama seperti arash manusia semua ini yang penting semua ini adalah antara makhluk-makhluk awal Allah SWT menyuruh qalam mencatatkan di luhul mahfuz segala perkara yang akan berlaku sampai hari hari kiamat dan catatan ini tidak akan berubah kerana Allah SWT mengetahui segala sesuatu Allah mengetahui segala sesuatu sama ada yang telah berlaku sedang berlaku atau akan akan berlaku dan sesuatu yang tidak berlaku kalau ianya berlaku bagaimana ianya berlaku jadi qalam mencatatkan segala-galanya dan macam mana boleh jadi itu yang kena iman kat sini yang kita kata perlu beriman kepada qadak dan qadar kerana kita tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana qadak-qadar itu berlaku yang kita dituntut sebagai hamba Allah untuk beriman dan reza dengan qadak dan qadar tercatat di luhul mahfuz ya ok itu yang disebut tadi yang di luhul mahfuz kita tak mampu membincangkannya apa yang tercatat di luhul mahfuz ialah segala yang berlaku sekarang kerana Allah ilmu Allah tak sama ilmu kita kalau kita bincangkan ilmu Allah yang mahal luas ilmu kita kita hanya tahu bila ilmu yang dah berlaku sebab itulah Allah selalu kita beriman dan ilmu mahfuz cuma yang Allah beritahu bahawa pada malam melaikatul qadar melaikat turun dengan membawa qadar membawa qadar ketika malam itu ditetapkan qadar kita apa yang berlaku setahun ke ke depan dan kita disuruh untuk beribadah perbanyakkan ibadah doa pada malam tersebut berdoa dan itulah dia kita beraman dengan apa yang diperintahkan jadi bila kita berdoa berubah tak berubah sedangkan melaikat pun tak tahu apa yang akan berlaku besok yang Allah tetapkan di luhul mahfuz yang tercatat dan tak ada siapa tahu tapi dalam catatan melaikat hatta berkaitan dengan maut hatta berkaitan dan tercatat melaikat ada orang yang sambungkan seluruh rahim dengan surat dan sebagainya Allah panjangkan Allah suruh melaikat panjangkan macam mana kisah berlaku pada zaman Nabi Musa orang-orang yang ditakdirkan mati pada waktunya ketika-tiba tak mati sebab apa dalam catatan makhluk tak ada siapa tahu hatta melaikat tahu bahawa kita akan mati dalam catatan boleh berlaku Allah suruh padamkan dan panjangkan usia kalau lah melaikat tak tahu ilmu melaikat pun tak sampai kita kat mana kita kat mana melaikat yang pegang kadar kita pun tidak tahu ada yang di luhul mahfuz hanya tahu apa yang berlaku besok hari ini rezeki kita berapa melaikat catat apa yang akan berlaku sebagainya dan itu pun Allah boleh padamkan Allah boleh padamkan artinya tak payahlah fikir jauh cukuplah tahu kadar kadar yang berlaku pada kita ialah kadar harian yang Allah tetapkan waktu asar waktu waktu fajar dan waktu asar melaikat berganti shift melaikat berganti untuk catatkan amalan kita dan yang berlaku ialah yang terdekat dengan kita catatan yang ada berlaku harian aktiviti harian kita boleh berubah dengan doa dan juga asbab dengan kita mencari asbab dan asbab ada dua seperti mana kita tahu asbab ada ada dua sama ada asbab syariah atau asbab kadariah atau asbab kauniah kadariah atau kauniah asbab syariah ialah kita berdoa kita berdoa kita sadaqah kita sakit bila sakit tak tahu macam mana cari ubat tak jumpa dah kita nampak harta banyak lebih kita serakah dan minta doa dengan Allah kita berubat berubat dengan serakah kita berdoa kita berubat dengan serakah kita berdoa rasulullah usah dengan cari doktor kalau kita sakit cari doktor pergi jumpa doktor cari doktor pakar tak cukup dengan doktor bahagian bidang tertentu cari bidang yang lain tak cukup dengan doktor bahagian ini bahagian yang lain usah mencari kerana kedua-duanya ditentut kita disuruh untuk mencari melakukan asbab sama asbab syariah tadi ataupun asbab 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 kauniah atau asbab asbab kadariah kerana ia akan mengubah urusan kehidupan harian kita akan mengubah jelas kalau ditanya asbab tadi mengubah tak mengubah doa tadi mengubah tak mengubah sebab kita hamba cakap bahasa hamba mudahnya doa tadi mengubah tak keadaan kita ubah dan doa tadi sendiri pun salah satu daripun apa yang Allah kadarkan usaha kita mencari tadi itu salah satu daripada kadak-kadar Allah kita cari-cari doktor jumpa doktor yang tepat sekalipun itu salah satu daripada kadak-kadar Allah subhanahu ta'ala macam mana nak buat buat je lah buat apa yang Allah suruh beriman dengan apa yang Allah beritahu jelas kadak-kadar dah tudis yang tu yang kita tak faham dan takkan faham sebab berkaitan ilmu Allah subhanahu ta'ala kita berubah kita nampak ada orang yang yang berlaku asbab berlaku dia cuba ubat ubat dia cuba cari rezeki orang yang ada yang malas ada yang buat ada yang dapat tak dapat semua ni kita nampak asbab zahir rampangan kita semua ni tercatat luar mafuz tapi kerja kita bukan fikir yang luar mafuz kita buat apa yang nak sebab tu berkaitan ilmu Allah takkan mampu kita membincangkan secara detail yang kita mampu beritahu bahawa itu yang Allah beritahu berkaitan dengan luar mafuz manakala kadar harian kadar-kadar tahunan dan juga ketetapan-ketetapan yang lain boleh berubah yang sabit semua satu bab satu bab semua benda yang berlaku semua benda yang berlaku ada penyebabnya Allah dah jadikan alam begini sebetulnya Nuh Allah boleh hancurkan alam daripada zaman Nuh tak perlu pun Nuh buat bahtera boleh orang hancur semua sekali dan Allah boleh hidupkan semua tapi Allah dah jadikan alam ni dengan asbab Allah suruh Nuh buat bahtera kemudian selamatkan tiap-tiap binatang satu pasang sepatang-sepatang untuk kekalkan kehidupan di alam ini kenapa? sebab asbab Allah dah takdirkan alam dengan asbab Allah boleh ciptakan langit bumi ni sekelip mata tapi Allah ciptakan dengan kadar waktu kerana asbab Allah dah menjadikan alam ini berlaku dengan asbab kenapa begitu? Allah nak begitu Allah memang nak karya ini terjadi dan kita jangan lawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala lepas tu orang yang cuba untuk berusaha mencari di luar asbab dia akan nak tak nak dia akan balik kepada asbab betul tak? ilmu apa sebab dapat ilmu? belajar innamal ilmu bita'allum Nabi kata hanya ilmu itu hanya dibati dengan proses belajar orang yang nak alim tanpa belajar apa dia buat? apa dia buat? dia tak belajar tapi dia nak jadi alim dia terpaksa terpaksa reka satu benda atau dia terpaksa dia terpaksa menipu dia tak belajar dengan hadis orang yang cakap call Allah Rasulullah call Allah Rasulullah aku pun nak call Allah Rasulullah juga tapi tak belajar apa dia buat? dia reka dia bercakap juga cakap tak cakap bezanya apa? beza kepada kerana dia tak belajar tadi akhirnya akhirnya dia dia menipu orang yang nak alim perlu proseskan melalui proses pembelajaran dan belajar itu susah dari semasa belajar orang-orang yang tak semestinya yang belajar semua pandai apa tanda lagi tak belajar jadi kalau nak cepat nak juga orang muliakan dia ni ada aku pun nak jadi nak jadi penceramah aku nak jadi ni aku nak jadi orang lain akhirnya mendakwa aku dapat ilmu direct daripada Allah SWT betul tak? sebab itulah satu orang orang sufi yang mendakwa dapat ilmu ini begini begitu ialah kebanyakan cek orang awam orang orang awam orang awam yang tidak melalui proses pembelajaran yang benar walaupun akhirnya mereka pun akhirnya ada ulama-ulama yang cenderung untuk kepada kesufian cenderung kepada zuhud dan sebagainya akhirnya membuatkan kaedah untuk menguatkan apa yang dilakukan bila ulama terlibat susah inilah keburukan orang alim kalau dia alim masuk pada satu benda benda yang haram boleh jadi halal yang salah dia betul bila dijadikan sebagai kaedah dia perlu dilawan balik dengan orang lain orang alim yang lain yang membetulkan kaedah satu orang dari mana pun sekalipun kelas akidah anda mula dengan belajar hadis berkaitan dengan hadis Jibrail dan itu asas kepada perkara ini yang kita dah pernah bincangkan ketetapan ketetapan ya ya ayat 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 semua berlaku dengan ketetapan ketetapan itu berkaitan dengan perkara yang Allah nak berlaku ayat Quran juga menyuruh untuk kita bekerja berusaha beramal itu juga ayat Quranul Karim jadi kerja kita ketika datang berita kita terima kita beriman datang arahan kita buat Jelas Balik pada soalan yang sama Balik pada Saya tidak tahu Orang 60 tahun jadi 100 tahun atau tidak Yang kita tahu Kadar-kadar itu boleh Berubah dengan doa Itu yang Allah beritahu Dan yang tercatat Yang boleh terpadam Ialah kadar bukan kadar am Yang ketika diceritakan Ialah catatan-catatan setelahnya Ya 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 dah ditetapkan Sebab itulah pandangan ulama' dalam bab ini Sebagian ulama' mengatakan bahawa semua benda boleh terjadi Kecuali ajal dan maut Namun ada pandangan ulama' termasuk ajal dan maut Yang tercatat dalam Catatan malaikat juga boleh Berubah kerana Asbab-asbab yang memanjangkan umur dari Seperti surakah Sambung, syaitan rahim dan sebagainya Kerana ada nas Jangan kita Jangan kita Jangan kita Bagaimana? Allah tetapkan Apa? Kalau kita nak katakan bahawa yang tak berubah Allah tetapkan Kita letakkan daripada lohal mafuz Itu ketetapan lohal mafuz Kalau kata ia berubah, kembalikan kepada Nas berkata catatan melaikat Apa masalah? Kalau kita dah bagi dari awal lagi Bila kita tahu bahawa catatan itu melaikat Kalam itu bukan satu kalam, maulak aklam Kalam yang tak berubah Jumpa ayat yang kata tak berubah Artinya ia tercatat Tapi kalau jumpa hadis berkaitan dengan Ada yang perubahan, itu artinya catatan Selain leluh mafuz Tak perlu pening lagi Itu bukan ulamak kata Itu ialah golongan mu'tazilah Jangan kata ulamak Mereka ialah golongan yang sesat Di kalangan mu'tazilah Mereka mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu Kecuali ianya telah berlaku Itu antara hujah mereka untuk melawan Dengan nasibullah al-jamaah Tidak boleh dina katakan bahawa mereka Sebagai ulamak Ilmu Allah tak berubah Al-Jamaah mafuz Tak berubah Apa yang saya tak nampak Kat mana sebenarnya Soalan dikemukakan Ok Berfikir Berfikir tak boleh nisbahkan kepada Allah SWT Kita tak boleh terima Kalau soalan salah Yang perlu saya betulkan soalan Bukan saya nak jawab soalan salah Bila datang soalan salah Cara tanya salah Saya takkan jawab Saya akan betulkan soalan Dan soalan Kalau datang soalan Yang tak perlu berjawapan Saya kata tak perlu tanya Sebab benda ni Sebab kita Kalau tidak Kita akan terlibat dengan perbincangan yang tak ada manfaat Anak kita datang jumpa kita Sebagai contohlah Mak Ultraman dengan Power Rangers mana lebih kuat Contohnya kan Kita jawab macam mana Kita betulkan soalan Itu semua lakonan je Kalau film ni nak buat Otraman lebih kuat Lebih kuat lah Dia nak buat Power Rangers Keluarkan film baru Power Rangers lebih kuat Lebih lah Kita terangkan hakikat Gitu keadaannya Ulama terangkan dengan jelas Masalah kadar Kalau ada orang Timbulkan Persoalan Yang salah Ataupun berbeza Soalan tu perlu dibetulkan Orang tanya Kalau Allah SWT Ciptakan semua benda semua Siapa ciptakan Allah Kalau macam tu Jangan ciptakan Allah Yang tercipta itu Ialah hamba Kalau kata Allah Yang maha mencipta Dah jumpa Buat apa nak cari mencipta lagi Betul tak Karena logik orang ni Dia soalan Dia datang soalan Kalau semua dicipta Akhirnya siapa ciptakan Tuhan kamu Dia nak kata Kalau dah jumpa Tuhan Buat apa lagi cari mencipta Karena Tuhan maha mencipta Betul tak Soalan itu berbetulkan Kalau kita layan semua soalan Kita layan pada semua persoalan Yang datang semua sekali Kadang-kadang kita terjumus dengan 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 Kaedah yang mereka Atau cara mereka berfikir Sepatutnya Cara mereka berfikir Kalau dengan Moktazirah tadi Hendaklah kita betulkan Dan soalan-soalan begini Tak perlu pada jawapan Kerana kalau saya jawab Saya akan terpaksa ikut Fikir cara mereka Cuba nak jawab cara mereka Kalau saya jawab Automan dengan Power Rangers mana lebih kuat Saya kena kaji pula Automan itu macam mana Kena tengok pula Automan Jangan lihat Power Rangers Tengok balik Automan ada tanduk Orangnya tak ada Ini ada Power Apa guna Kalau nak jawab juga Kita akan jawab Cara pemikiran mereka Maka lebih baik Untuk kelas kita Dan kita tak Tak nak masuk dalam Dalam masalah ini Dan kita bincangkan sebelum ini Kita terangkan Apa yang Benar Yang berdasarkan Kepada Al-Quran Dan sunnah Rasulullah S.A.W Ilmu Allah S.A.W Itu mendahului segala-galanya Lafaz Qadim Itu dibincangkan Tapi ilmu Allah itu Qadim lah Kalau ikut Isilah yang makalam Dan bab ilmu Tidak ada masalah Bab ilmu Sebenarnya Kalau nak letak Qadim Bab ilmu Tidak ada Tidak ada masalah Bukan Qadim ke Azadi ke Atau ilmu Allah S.A.W Mendahului segala-galanya Semua isilah Tak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta maaf pada Sadar Muta Al-Hah Lupa pula Promot Promotkan Daurah Cuma Saya tak banyak Promosikan Harapkan Majlis ilmu Dapat kembali Dan berkaitan Dengan Memahami Manhaid Salaf Daurah kali ini Sangat penting Sangat Penting Kenapa kita memiliki Manhaid Salaf Sebab apa Persoalan-persoalan Yang dikemukakan Dalam buku tersebut Ialah persoalan yang Ada dalam hati kita Sebelum ni Atau masih ada lagi Banyak Persoalan-persoalan Yang berkata Kalaulah Ulama pun boleh keliru Cik Salim Salim Hilali pun boleh keliru Seorang yang Kaji Elul Boleh Kenapa beliau Perlukan pada proses Untuk memilih Dan mengambil keputusan Kita yang orang awam ni pun Boleh Terkeliru Sebab tu kita nak Supaya kita buat Kita mengambil Pilihan kita Pilihan yang tepat Dan yang kedua Kita yakin Terhadap apa yang kita pegang Dan daurah kali ini Ialah Membincangkan tentang Kenapa kita Memilih Manhaj 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 Salaf Kedah hari ini Keraus Allah Dan Muhammad Ma'ala Alihi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati